Assalamualaikum Oke teman-teman yang pertama disini aku mau unboxing dulu nih sebelum kita mulai masak Ini ada paket yang super besar banget dan ini packagingnya bener-bener super aman ya Bubble ratenya tebal Nah disini juga dia dalamnya pakai dus lagi Nah udah kelihatan ya dari packagingnya ini adalah produk dari Gotoh Selama ini kita taunya Gotoh Hardware ya Tapi per 1 Juni Gotoh Hardware ini berubah nama menjadi Gotoh Living Nah bagian dalamnya nih setelah dibuka dari packaging dusnya Dia juga ternyata menggunakan bubble wrap lagi So udah pasti kirim kemana aja dia aman Gak akan penyok dan juga insya Allah sampai dengan selamat Oke sebelum aku jelasin spesifikasi dari produknya ini Gotoh Living ini merupakan official store di seluruh marketplace Indonesia Mulai dari Shopee, Tokopedia, Blibli, JDID, Bukalapak dan juga Lazada So teman-teman bebas mau order dimana aja di marketplace kesayangan kalian Yang mungkin banyak gratis ongkirnya atau banyak voucher potongan harganya Oke teman-teman langsung aja kita pasangin handle-nya Itu ada skrupnya ada bautnya gitu Terus kita puter pakai obeng sampai kuat Pokoknya ini bener-bener handle-nya soft touch gitu Udah pasti dia bisa menghantarkan panas dengan baik Nah untuk bahannya dia menggunakan aluminium case dan udah coating non-stick teman-teman Nah untuk bagian bawahnya tentunya ini bisa untuk kompor induksi Oke langsung aja yuk kita masak Yang pertama nih masukin 250 gram tepung tapioca Kemudian 250 gram tepung terigu Disini kita pakai perbandingan bahannya 1 banding 1 ya Lanjut jangan lupa dikasih kaldu ayam Kemudian 1 sendok teh garam Juga disini aku tambahkan merica bubuk Cukup 1 sendok teh aja Kalau misalkan teman-teman mau tambahin bawang putih bubuk juga boleh banget ya Nah ini tinggal kita aduk rata aja semuanya Sampai bumbu dan juga tepungnya tercampur rata Kemudian kita akan masak air sebanyak 350 ml Kita masak sampai benar-benar mendidih lepas Nah ini masaknya tuh pakai milk pan dari Goto Living Lanjut ini tinggal disiramin aja Ke adonan yang tadi sudah kita bumbuin Nah sedikit demi sedikit dulu ya airnya Ini ternyata setelah semuanya aku masukin Sampai benar-benar kalis Ini airnya yang aku gunakan kurang lebih sekitar 330 ml teman-teman Oke teman-teman boleh ulenin semuanya Sampai dengan benar-benar kalis Nah ulen yang cepat kalis itu memang pas lagi panas-panasnya gini ya Tuh jadi dia cepat banget Udah gitu tekstur kalisnya juga bagus Kalau nunggu sampai benar-benar dingin dia bakalan hancur Nah sebelum aku bentuk bulat Disini aku mau kasih topping Ini aku pakaiin topping sosis Sebetulnya ini opsional aja ya Kalian mau pakai topping apa aja bebas Tapi yang murah meriah ini pakai sosis aja Nah ini dipotong kecil-kecil Seperti yang ada di video Simple banget Lanjut kita akan mulai untuk membulat-bulatkan adonan Nah ambil sedikit Kemudian agak dipipihkan Masukin topping bentuk bulat sampai bentuknya cantik Aku yakin nih teman-teman pasti bentuk bulatnya lebih sempurna ya Oke pokoknya semangat Ini bagian yang lumayan agak bikin pegel ya Kalau kalian orderannya banyak Ini ngebulet-buletin Biar makin gak kerasa gitu ya ngebulet-buletinnya Jangan lupa nih sambil zikir Sambil sholawat Pokoknya biar pekerjaannya cepat selesai Dan juga hasilnya berkah Juga insyaallah laris manis Oke alhamdulillah ini udah selesai Kita bulat-bulatkan hasilnya jadi sebanyak ini Dan untuk topping sosisnya juga masih ada sisa Lanjut kita akan rebus ciloknya ini Nah disini rebusnya aku menggunakan wok pan dari Goto Living Yang diameternya tuh 28 cm teman-teman Kalau udah mau mulai mendidih Ini dikasih minyak Tujuannya biar nanti ciloknya ini gak nempel satu sama lain Kemudian kita aduk Kita ratain semua minyaknya Sampai ke seluruh airnya ya Lanjut ini tinggal dicelup-celupin aja Si ciloknya Kemudian kita akan rebus setengah mateng aja Karena ini untuk di frozen Kalau udah mau mulai mateng Nah ini sedikit demi sedikit Kita aduk ya Ini wising nempel di bagian permukaannya Jadi wok pan ini bisa digunakan Untuk merebus, menumis, menggoreng Pokoknya mah ini serba bisa ya Ibu-ibu di dapur harus banget punya alat masak yang satu ini Nah ini si ciloknya sudah setengah matang Boleh diangkat dan juga ditiriskan semuanya Kalau misalkan teman-teman jualannya mau langsung gitu ya Offline, gak online Ini direbusnya sampai bener-bener mateng ya Oke lanjut kita siapin bahan lain Disini aku akan gunakan 70 gram cabai rawit ijo Selanjutnya ini aku gunakan 30 gram cabai keriting ijo Juga 30 gram cabai rawit merah Ini mantep banget ya Fresh abis Kemudian kita chopper-chopper kasar aja Semua bahan ini Oke sebentar aja Sampai hasilnya jadi kayak gini Nah setelah itu Kita akan haluskan bawang putih Dan juga kencurnya Ini di blender sampai Bener-bener halus kayak gini ya Nah oke kalau sudah Lanjut kita akan menumis Nah seperti yang udah aku bilang tadi ya Walkpan ini serba guna Bisa untuk menumis, menggoreng, merebus sekalipun Pokoknya oke banget ya Nah ini aku akan tumis-tumis Ini bawang putih dan kencurnya Kita tumis sampai setengah mateng Lanjut masukin cabai-cabaiannya Cabai ijo, cabai merah Ini cabai keriting Yang di chopper tadi kita masukin Kita masak semuanya Sampai benar-benar matang Oke kalau sudah setengah mateng Ini aku masukin daun jeruk Kurang lebih sekitar 3 lembar aja Disobek-sobek Terus dikasih air Ini airnya aku masukin sebanyak 250 ml Kemudian ini tinggal kita masak aja Sampai airnya ini menyusut ya Jadi ini sambalnya bakalan Benar-benar mateng banget Nah teman-teman Untuk produk Goto Living ini Ada dua warna Dia ada yang warna merah Dan juga ada yang marble black Nah yang aku pakai ini adalah Yang marble black Lanjut kalau sudah mateng semuanya Didiamkan dulu sampai benar-benar dingin Terus tadi juga si sambalnya Aku kasih garam ya Biar nanti tuh gak pahit Terus ini kita akan kemas Kedalam plastik yang kecil Ini aku lupa lagi ukurannya berapa Untuk emas sambalnya Masukin sambalnya kurang lebih sekitar 1 sendok makan aja Selanjutnya untuk bumbu asinnya Untuk bumbu kaldunya Disini aku gunakan hanya kaldu ayam dan juga garam aja Kalau misalkan ada micin Boleh ya pakai micin dikit itu bakalan lebih mantep lagi Kebetulan nih di rumah micin lagi habis Jadi aku gak gunakan Untuk takarannya setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam Tapi dilebihin dikit Terus aduk-aduk shake semuanya sampai tercampur rata Nah untuk kemasan jualannya Ini aku gunakan tin wall bulat Yang ukurannya 500 ml teman-teman Nah satu porsi Isinya 10 cilok Jangan lupa dikasih sambalnya Dan juga bumbu Ini sebetulnya ada lagi ya Yang dikasih apa sih Jeruk limau gitu ya Untuk topping telengkapnya tuh Biar makin mantul Jangan lupa dikasih stiker Ini stikernya thank you aja Lebih simple Oke lanjut Disini aku sudah mendidihkan air Di milk pan Nah ini airnya kurang lebih sebanyak 400 ml Nih kita masukin ciloknya Ini aku yang masak 2 porsi ya Nah kita akan rebus sampai benar-benar matang Lanjut ini dimasukin langsung sama si cabai-cabaiannya ya Nah ini untuk takaran 2 porsi Nih aku gunakan 2 sendok makan setengah ya boleh Karena biar lebih mantul Lebih pedas tuh Lebih enak Lanjut dikasih kaldu ayam Oke setelah kaldu ayam Boleh kasih garam dikit aja Aduk merata Dan kita masak sampai si ciloknya ini benar-benar matang Dan juga empuk Oke nah ini ciloknya udah matang ya Ini udah empuk Udah dijamin matang sampai ke dalam-dalam Pokoknya ini mantap sekali Matikan kompor dan kemudian kita plating Nah teman-teman ini dia setelah kita plating Oke teman-teman ini hasil aslinya tentunya lebih hijau ya Pokoknya mantep banget dan wangi sambal goangnya Nah langsung aja mari kita icip-icip Ini lebih mantul lagi pakai batagor atau pakai pilus cikur ya Boleh lebih oke Nah lanjut kita cobain Ini bismillahirrahmanirrahim Ini benar-benar empuk banget Matang sampai ke dalam-dalam Dan ini dipakein topping sosis benar-benar mantul Kalian harus cobain jualan ini Dikemas vakum itu bakalan lebih aman lagi Bisa lebih tahan lama Terima kasih udah nonton video ini sampai habis Semoga bermanfaat buat semua Sampai ketemu di next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax